Intro Ribuan lembar uang kertas palsu dan tidak layak edar Temuan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara selama tahun 2020 hingga 2023 Dimusnahkan di salah satu hotel di Kendari selasa pagi Uang palsu 1.293 lembar pecahan 100 ribu dan 50 ribu Temuan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara selama tahun 2020 hingga 2023 Dimusnahkan di salah satu hotel di Kendari selasa pagi 1.000 lebih lembar uang palsu ini dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin hingga tak dapat digunakan Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Doni Sipta Dijaya 92 persen temuan uang palsu ini dilaporkan oleh perbankan Temuan uang palsu di Sulawesi Tenggara hingga Oktober 2023 sebanyak 302 lembar Dan diprediksi akan meningkat jelang pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang Sebab semakin banyak uang tunai yang beredar juga akan semakin banyak uang palsu beredar Uang palsu yang kita kumpulkan mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 Kenapa baru dilakukan sekarang karena kemarin kondisi pandemi yang menyebabkan rapat koordinasi ini sedikit mengalami kendala untuk kita lakukan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tenggara Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana Berharap kegiatan ini sebagai wadah untuk bersama-sama menindak perdaraan uang palsu di wilayah Sulawesi Tenggara Kantor perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara dengan menyelenggarakan rapat forum koordinasi pemberantasan rupiah palsu ini Diharapkan kita bisa bersama-sama saling bersinergi antara kepolisian, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara sendiri termasuk Bank Indonesia perwakilan yang ada di sini Pemusnahan uang palsu merupakan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Tentang mata uang dan peraturan Presiden No. 123 tahun 2012 Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Dari Kendari, Febronotaming, Ainews memberitakan Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah